Kembali di AIN News Malam, pemirsa aksi kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan kembali mencuat. Lima siswa SMP Negeri 2, Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan bersama orang tuanya menganiaya seorang penggawai honorer sekolah hingga terluka. Video yang memperlihatkan aksi kekerasan yang dilakukan lima orang siswa terhadap seorang pegawai honorer sekolah di SMP Negeri 2, Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Tak hanya siswa, bahkan salah satu orang tua siswa justru ikut memukul korban hingga tersungkur ke tanah. Akibatnya korban mengalami luka di kepalanya. Pengeroyokan diduga lantaran salah seorang siswa tidak terima, ditampar saat berkata kasar dan memaki pegawai honorer tersebut. Polisi masih melakukan pengidikan dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk kepala sekolah, guna proses hukum lebih lanjut. Kasus ini pun rencananya akan dilimpahkan ke unit perlindungan perempuan dan anak Polresta Kalar karena lima pelaku masih di bawah umur. Terima kasih. Terima kasih. Tidak tahan emosinya, si Dempole ini sempat menempeleng ini anak ya? Ya, tempeleng anaknya, dia tampis mengenai mulutnya. Kena mulutnya. Dia tempeleng, kena mulutnya. Akhirnya ini anak pulang ke rumahnya, dia panggil orang tuanya. Datang orang tuanya, kepala itu juga memukul ya? Memukul Dempole ini, sehingga terjadi pengeroyokan. Bapaknya sama anaknya yang meroyok si Dempole ini, sehingga ada luka di roket di kepala. Terima kasih. Terima kasih.